Kembali lagi di channel Afet Hadi Oke pada kesempatan kali ini saya akan bagikan tutorial atau tips kepada kalian semua Yaitu disini bagaimana sih cara mengatasi ya semua masalah pada aplikasi WALA ini Namun sebelum kita masuk ke tutorial atau tips ya Jangan lupa kalian klik subscribe ya untuk mendukung channel ini Like yang kalian suka dengan videonya dan share Share kepada teman-teman kalian semua Agar teman-teman kalian semua juga mengetahui apa yang kalian tahu karena berbagai tuindah Dan jangan lupa kalian follow instagram saya di pojok kiri atas Agar kalian mendapatkan update terbaru dari saya Oke tanpa basa-basi langsung saja kita masuk ke tutorialnya Nah jadinya disini langkah yang pertama yang kalian itu bisa lakukan ya Untuk mengatasi semua masalah pada aplikasi WALA ini Yang pertama yaitu disini kalian tuh coba cek koneksi internet kalian Pastikan koneksi internet kalian tuh stabil tidak ada gangguan pada jaringan internet kalian Jika kalian menggunakan wifi pastikan sinyal wifi yang kalian gunakan tersebut tidak banyak yang akses Agar nantinya jaringan saat kalian menggunakan aplikasi apapun itu tidak terganggu pada jaringan internetnya ya Nah kemudian di tips yang kedua yang saya bisa share kepada teman-teman Yaitu kalian klik dan tahan pada aplikasi WALA seperti ini Kemudian nanti akan muncul tampilan info aplikasi hapus bagikan dan edit Atau logo i ya icon i ya Kalian tuh tinggal klik saja icon i atau info aplikasi seperti ini Kemudian disini langkah yang selanjutnya disini ada pilihan yaitu penggunaan penyimpanan ya Kalian akan dibawa ke tampilan seperti ini ada penggunaan penyimpanan Kalian tuh nanti bisa lihat disini ada chase di paling bawah Yaitu kalian tuh bisa klik hapus chase pada aplikasi WALA ini Tujuannya agar sistem yang ada dalam aplikasi WALA nya kembali normal seperti awal Dan disini juga ada pilihan yaitu paksa berhenti Yaitu langsung saja kalian tuh bisa klik paksa berhenti pada aplikasi WALA ini Tujuannya agar sistem yang ada dalam aplikasi WALA nya kembali normal seperti awalnya Kita klik paksa berhenti seperti ini Nah kemudian disini langkah yang selanjutnya yang kalian bisa lakukan Yaitu nanti kalian tuh tinggal masuk ke playstore bagi kalian pengguna android Jika kalian pengguna iOS kalian tinggal masuk ke appstore Disini kalian tuh tinggal cari saja aplikasi WALA nya Disini kalian usahakan sudah mengupdate atau memperbarui aplikasi WALA ini ke versi terbaru Tujuannya agar kalian mendapatkan fitur-fitur terbaru yang dapat menunjang kinerja kalian saat menggunakan aplikasi WALA nya ini Dan jika kalian sudah update namun tetap saja tidak bisa Kalian gulir ke bawah disini ada pilihan yaitu dukungan aplikasi Yang dimana disini ada email dari developer atau pihak pengembang aplikasi WALA ini Yaitu global.pl.wala-app.com Jadinya kalian tuh bisa mengirimkan pesan email yang berisi tanggung masalah kalian ke alamat email yang sudah diberikan oleh pihak developer atau pihak pengembang ini Disini ada alamat emailnya Dan nanti kalian akan diberikan terkait dengan bagaimana cara mengatasi hal tersebut oleh pihak developer atau pihak pengembangnya Oke nah jadinya ini adalah beberapa tips yang saya bisa share kepada teman-teman Yaitu jika kalian tuh mengalami masalah pada aplikasi WALA nya Semoga tips ini membantu dan bermanfaat See you next time and bye